Arab dan Cina bersekongkol buat senjata nuklir rahasia Iran Jengkel Proyek senjata nuklir rahasia Arab Saudi dan Cina mulai mendapatkan reaksi keras dari negara lain Yang terbaru reaksi keras datang dari Iran Melalui perwakilannya untuk di Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA Kazem Haribadi mendesak badan dunia ini untuk segera menulis laporan terkait aktivitas Arab Saudi tersebut Iran sangat jengkel karena Arab tak memberikan izin kepada IAEA untuk melakukan penelitian terhadap aktivitas nuklir itu Menurut Gari Babadi, seharusnya Arab Saudi lebih transparan terkait proyek senjata nuklir itu Karena Arab merupakan bagian dari sembilan negara Arab di Asia yang tercantum dalam perjanjian kerjasama penelitian, pengembangan, dan pelatihan terkait dengan sains dan teknologi nuklir atau arasia Terlepas dari kenyataan bahwa Arab Saudi adalah anggota NPT dan memiliki kesepakatan bersama dengan IAEA Tetapi ia menghindari menerima penyelidikan dari IAEA dan tidak mengizinkan penelitian apapun tentang aktivitas nuklirnya Kata Gari Babadi dikutip FIFA Militer dari MHR Senin 10 Agustus 2020 Proyek nuklir kerjasama Cina dan Arab ini terungkap setelah muncul protes dari negara-negara Barat Negara Barat khawatir proyek nuklir itu dapat mengganggu keamanan di Timur Tengah Pejabat Barat mengungkapkan ada dua perusahaan asal Cina sekaligus yang membantu Arab memproduksi nuklir Proyek nuklir itu direncanakan akan dilaksanakan di Barat Laut Arab Saudi untuk membuat konsentrat Konsentrat itu disebutkan didapatkan dari pemprosesan biji uranium Dikabarkan saat ini pembangunan infrastruktur sedang berjalan di dekat gurun pasir di kota Al-Ula Hanya saja sampai saat ini Kementerian Energi Arab Saudi enggan memberikan keterangan tentang kabar mengujudkan ini Meski begitu Kementerian tersebut mengonfirmasikan bahwa sedang berlangsung penyelesaian kontrak dengan perusahaan Cina Untuk mengembangkan cadangan mineral di sejumlah wilayah di Arab Saudi Untuk diketahui tahun lalu Menteri Energi Arab Saudi Abdel Aziz bin Salman Telah mengumumkan rencana penambangan untuk pengadaan uranium demi kebutuhan di masa yang akan datang Dua reaktor nuklir akan dibuat sekaligus untuk pusat penelitian atau pusat sen dan juga teknologi Di sisi lain negara teluk minta perserikatan bangsa-bangsa memperpanjang embargo senjata Iran kembali kesal Iran angkat bicara soal permintaan Dewan Kerjasama Teluk atau GCC kepada PBB untuk memperpanjang embargo senjata internasional terhadap Teheran Iran menyebut pernyataan tersebut tidak realistis GCC yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi Mengatakan bahwa campur tangan Iran yang berkelanjutan di negara-negara tetangga membuat perpanjangan diperlukan Embargo senjata saat ini akan berakhir pada 18 Oktober Sebagai bagian dari kesepakatan nuklir antara Iran dengan negara kekuatan dunia yang dicapai pada tahun 2015 yang lalu GCC saat ini berada di puncak ketidakmampuannya dan kebijakannya yang tidak realistis membuat tidak efektif Kata jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi dalam sebuah pernyataan Dewan yang terpengaruh oleh kebijakan dan perilaku yang salah Dan merusak dari negara-negara anggota tertentu telah berubah menjadi corong bagi elemen anti-Iran di dalam dan di luar kawasan Sambungnya seperti dilansir dari Reuters pada Senin 10 Agustus 2020 Sebelumnya diwartakan Sekretaris Jenderal GCC Nayef Fallah Mubarak Al-Hajraf menuturkan Bahwa tidak tepat untuk mencabut pembatasan pasokan senjata dari dan ke Iran Sampai Iran menghentikan kegiatan destabilisasi di kawasan dan berhenti memasok senjata ke organisasi yang tidak baik Apakah itu? Namun di sisi lain Konspirasi jahat pangeran Arab ke Rusia terbongkar CIA marah besar Sebuah konspirasi besar tentang pertumpahan darah di Surya perlahan mulai terbongkar Dan yang mengujukannya nama putra mahkota kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Salman diduga menjadi aktor dari perang negara itu Konspirasi itu dibongkar mantan perwira intelijen Arab Saudi Sa'ad Al-Jabri melalui gugatan yang diajukan ke pengadilan Amerika Serikat Dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan, Al-Jabri mengungkapkan bahwa pangeran Muhammad merupakan aktor yang membuat militer Rusia ikut terlibat dalam perang di Surya Disebutkan dan dikutip FIFA militer dari Al-Arabia Minggu 9 Agustus 2020 Putra Raja Salman itu telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk terlibat dalam perang Surya Semua itu terjadi pada tahun 2015 Pangeran Muhammad dikatakan mendorong Rusia untuk mendukung pemerintah Surya untuk menghajar para pemberontak Dan benar saja setelah itu Rusia masuk bersama tentaranya ke Surya Padahal menurut Al-Jabri, Arab Saudi selama ini mendukung kubu pemberontak Surya Menurut Al-Jabri, ketika itu Amerika belum tahu tentang konspirasi jahat pangeran Muhammad itu Dengar adik kuasa itu baru tahu setelah Al-Jabri membicarakannya ke Direktur Badan Intelijen Pusat atau CIA John Brennan saat itu Al-Jabri memang ikut dalam dua rapat dengan CIA Dan Brennan marah besar dengan konspirasi pangeran Muhammad itu Perlu diketahui sebenarnya Al-Jabri tak berniat membongkar konspirasi itu di pengadilan Sebab dia mengajukan tuntutan terhadap pangeran Muhammad atas kasus dugaan upaya pembunuhan terhadap dirinya Tapi mau tidak mau konspirasi perang Surya ini terbongkar karena memang upaya pembunuhan itu erat kaitannya dengan konspirasi tersebut Sementara itu dalam dokumen tuntutan itu Al-Jabri menceritakan detail bagaimana upaya pembunuhan terhadap dirinya dilakukan Dia berupaya dibunuh pangeran Muhammad setelah Jamal Khasogi tiada Pangeran Muhammad mengutus 50 untuk pembunuhan Al-Jabri Pada saat itu Al-Jabri berada di Kanada Beruntung upaya itu gagal setelah 50 orang pembunuh bayarannya itu tertangkap di Bandara Kanada Al-Jabri akan dibunuh karena pria itu dinilai terlalu banyak tahu tentang rencana-rencana jahat pangeran Arab Apalagi Al-Jabri memiliki kedekatan dengan CIA Terima kasih telah menonton!